Intro Tarbiah Sunnah Channel Lilah Nyunah Merenah Kalau Allah mencintai seorang hamba Allah ingin agar si hamba itu bersih dari dosa Ditunggu taubat tidak Atau ada taubat kurang berkualitas Allah bantu untuk menghapus dosanya Dengan diberikan ujian dan musibah Baik sakit, kesedihan, atau penderitaan lain Berkata Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah Kalau mencintai satu kaum Allah akan memberikan ujian atau musibah kepada orang itu Apa dampak dari musibah Dan kenapa kalau mencintai itu harus diberi musibah Karena untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosanya Semua penderitaan Lahir atau batin Fisik ataupun psihis Sakit badan Atau sedihnya hati Merasa terteror dan tidak nyamannya hati Resah dan gelisahnya hati Itu menggugurkan dosa yang diterima oleh orang itu Semakin gede penderitaan Semakin banyak dosa yang gugur Oleh karena itulah Pernah dan sering saya ungkapkan Ketika seorang sahabat Mendengar Nabi Salosa menyatakan Tidak ada yang menimpa seorang muslim Baik itu penyakit, kelelahan, kesedihan, resah, dan gelisah Kecuali Allah akan menggugurkan dosa orang-orang itu Mendengar itu seorang sahabat Tertarik, tergiur Ingin bersih dosa Lalu dia berdoa kepada Allah Ya Allah sakitkan saya seumur hidup Kenapa dia minta sakit? Agar dosa-dosanya apa? Berguguran dari dirinya Tapi jangan sampai sakit saya ini Menghalangi saya dari tiga hal Dari sholat perjamah, dari haji, dan dari jihad Sejak saat itu badannya panas Sampai matinya Kenapa? Karena dia tergiur dengan keuntungan dari sakit Berupa berguguran dosa Berupa dapat pahala dari kesabaran Asal sabar, jangan banyak mengeluh Jangan banyak merintih atas sakit yang dideritanya Apalagi umpamanya Suudhan kepada Allah dan menyalahkan Allah Ya Allah Kenapa orang kafir, orang yang durhaka, tidak ibadah, sehat-sehat saja Saya yang suka ibadah kok diberi sakit Tidak boleh suudhan begitu Sakit itu kasih sayang Allah Dengan sakit, dosa gugur Orang yang sehat, dengan sehatnya Dia wajib ibadah, wajib ikhtiar Ternyata tidak Itu nambah dosa Sehatnya lebih banyak nambah dosa Kalau sakit jelas mengurangi dosa Menggugurkan dosa Meraih pahala kesabaran Selain itu doanya dikabul, didengar oleh Allah SWT Maka dalam sakit Perbanyaklah doa Perbanyaklah zikir Perbanyaklah optimisme Sabar Jangan mengeluh Jangan merintih Jangan suudhan kepada Allah Maka itu baik Sampai Allah memandang Kita sudah layak Untuk diberi kesembuhan Dari rasa sakit kita Ya Boleh gak kita ikhtiar berdoa untuk sembuh Dan ikhtiar untuk sembuh Boleh Nabi SAW Memerintahkan Berobatlah kalian Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya Beliau memerintahkan untuk berobat Silakan ikhtiar Berobat dengan cara ikhtiar yang dibolehkan oleh syariat Hindari pengobatan yang dilarang oleh syariat Jangan pergi ke dukun Yang sekarang disebut dengan sebutan orang pintar Walaupun tak bergelar Jangan sampai Datang ke tukang ramah Tukang dukun yang seperti itu Datanglah ke dokter Datanglah ke terapis Kesehatan yang Berlisensi Yang bisa memberikan Terapi Yang bisa menyembuhkan Secara medis Secara rasional Secara logis Dan berdoa Selama proses penyembuhan itu berjalan Wajib sabar Wajib banyak berdoa Dan berzikir kepada Allah Maka yang diperoleh Hanyalah keuntungan Ya dosa berguguran Ya pahala dari kesabaran Terus Allah limpahkan Ya doanya selalu dikabul oleh Allah Ya kemuliaannya diangkat Jauh lebih tinggi daripada Sebelumnya Terima kasih